Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Ankel Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris. West Ham vs Arsenal, Saka gagal penalti, The Gunners ditahan 2-2, Arsenal bertandang ke markas West Ham United di London Stadium, minggu malam with, dalam lanjutan Liga Inggris. The Gunners sudah unggul 2 gol dalam tempo 10 menit, lewat gol Yesus pada menit ke-7, dan Odegaard pada menit ke-10. Benrahma memperkecil pada menit ke-33. West Ham menyamakan skor berkat sepakan Bowen. Nottingham Forest vs MU, Setan Merah menang 2-0, naik ke posisi 3 Manchester United pulang dengan poin penuh dari lawatan ke markas Nottingham Forest. MU menang 2-0 berkat gol Anthony, dan Diogo Dalot. Berkat kemenangan ini, MU naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 59 poin. Pasukan Eric Ten Hag itu menggeser Newcastle United yang mengumpulkan 56 poin usai dikalahkan Aston Villa 0-3. JVPS Barcelona, Barca gagal menang lagi. Barcelona kembali gagal meraih kemenangan di lanjutan Liga Spanyol. Barca kali ini ditahan imbang JV 0-0. Alhasil skor kacamata menjadi hasil akhir. Barcelona pun gagal menang lagi setelah diredam Girona di Camp Nou sebelum ini. Hasil ini tak mengubah posisi Barcelona di klasemen, masih memimpin dengan 73 poin dari 29 laga, 11 poin di depan Real Madrid. Sementara JV diurutan ke-15 dengan 31 poin. Sassuolo vs Juventus, sinyonya tuat tumbang 0-1 Sassuolo vs Juventus pada laga lanjutan seri A tersaji di Mapei Stadium, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Sassuolo yang tampil menekan bisa mencetak gol di menit ke-64. Gregor Defrel mencatatkan namanya di papan skor. Hasil ini membuat Sassuolo naik keurutan 10 dengan 40 poin. Sementara, Juventus tertahan di peringkat ke-7 usai meraih 44 poin. Roma vs Udinese, pasukan Mourinho menang 3-0. AS Roma mencatat kemenangan ketiga secara beruntun di Liga Italia. Tim arahan Jose Mourinho itu menang 3-0 atas Udinese untuk memantapkan posisi di peringkat ketiga. Roma unggul melalui Edoardo Boc menit 33, digandakan oleh Pellegrini menit 56, dan diperbesar oleh Spinazzola di menit 91. Roma ada di peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 56 poin dari 30 pertandingan. Arsenal terpeleset lagi, mulai tertekan. Arsenal kembali gagal menang usai diimbangi West Ham United. Mikel Arteta menanggapi anggapan bahwa Arsenal mulai merasakan tekanan dalam perburuan belah. Ini jadi kali kedua secara beruntun Arsenal gagal menang setelah unggul 2 gol. Pekan lalu, hal yang sama juga terjadi saat Arsenal tandang ke markas Liverpool. Akibat hasil-hasil itu, keunggulan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris kini terpangkas. Arsenal dan Manchester City kini cuma terpisah jarak 4 angka. Mikel Arteta membantah kalau Arsenal mulai tertekan dalam perburuan gelar juara Premier League. Ketika saya melihat tim bermain mengalir seperti itu, di awal pertandingan, itu bukan tekanan. Saat unggul 2-0 kami tidak dibawa tekanan. Kami cuma tidak melakukan apa yang diperlukan saat itu, ujar Arteta seperti dilansir Sky Sports. Kami tidak bisa mengendalikan apa yang disodorkan West Ham, setelah gol pertama. Kalau Anda kebobolan 2 atau 3 gol di laga tandang, sangat sulit untuk menang. Kami harus menyalahkan diri sendiri mengingat bagaimana kami bermain di area permainan kami sendiri, kata Arteta. Terima kasih sudah menonton Uncle Go. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar enggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru.